Assalamualaikum Wr Wb Semangat pagi anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya Pada pertemuan kali ini, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang kabel fiber optic Yang sebelumnya kalian sudah mencari sendiri informasi tentang kabel fiber optic itu Jadi disini kita akan menyamakan persepsi agar apa yang sudah kalian cari informasinya itu sesuai dengan yang akan saya bahas Sebelum kita mulai belajar, alamkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing Agar nantinya apa yang kita pelajari pada materi ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah Silahkan berdoa menurut agama masing-masing Oke terima kasih Kita langsung saja masuk ke dalam materinya Materi pada pertemuan kali ini mencapai 3 materi Yang pertama, kita mengenal kabel fiber optic yaitu kabel feeder, kabel distribusi, kabel drop, dan patch core Yang kedua, kita akan mempelajari tentang standar warna kabel EIA-TEIA-598 untuk kabel fiber optic Yang ketiga adalah kita belajar tentang macam-macam dari konektor fiber optic Yang pertama, kabel fiber optic Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya pada materi FTTH Jadi untuk instalasi FTTH kita membutuhkan beberapa jenis kabel Yaitu ada kabel feeder, ada kabel distribusi, ada kabel drop, dan ada kabel patch core Yang biasanya dikenakan dengan mudah-mudah Kita bahas satu-satu untuk kabel ini Yang pertama, kabel feeder Kabel feeder merupakan kabel fiber optic Yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat ODF ke perangkat ODC Biasanya kabel ini disebut juga dengan istilah kabel utama Jadi kabel ini itu yang biasanya masih terdiri dari banyak core seperti ini Nah biasanya kalian bisa menemui kabel-kabel ini dipasang oleh petugas Itu di jalan-jalan biasanya dimasukkan di dalam tipa berwarna orange Di jalan-jalan biasanya kalau kalian tahu itu adalah pemasangan kabel feeder Jadi kabel utama Yang kedua, kabel distribusi Kabel ini berfungsi untuk meneruskan sinyal optik dari ODC ke ODP Kabel ini menggunakan tipe single core single tube atau biasa disingkat SCST Penampakan dari kabel distribusi itu seperti ini Ini adalah kabel distribusi FO yang mode tunggal Terus ini biasanya jenisnya yang sering dikenakan itu jenis yang G652D Sebenarnya ada banyak jenis kabelnya Tapi yang paling sering dikenakan biasanya adalah yang G652D Yang ketiga, kabel drop Kabel drop ini merupakan kabel fiber optik untuk mengusulkan dari ODP ke OTP Yang terletak di rumah pelanggan Kalau biasanya OTP ini jarang ditemukan Biasanya dari ODP langsung ke OMP Atau biasanya ke roset terlebih dahulu Kabel drop berfungsi untuk meneruskan sinyal optik menuju rumah pelanggan Menggunakan standar tipe kabel yang tidak sensitif terhadap tepukan Kapasitas kabel drop yaitu 1, 2, atau 4 core Kedua ujung dipasang konektor Jadi yang satunya di ODP Yang satunya di OTP Atau di OMP atau di roset tadi Dua-duanya ada konektornya Di antara kedua ujung konektor Tidak boleh terdapat sambungan atau lecet Jadi dari ODP itu ke rumah pelanggan itu tidak boleh ada sambungan kabel Jadi benar-benar harus satu kabel yang utuh Kalau di gambar ini yang di atas ini adalah kabel drop yang dua core Yang di bawah ini adalah kabel drop yang satu core Biasanya bentuknya gulungan seperti ini Kalau kalian ada berlangganan indie home di rumah Kalian pasti menemui kabel drop ini Yang terakhir adalah kabel patch cord Kabel ini adalah kabel fiber optic yang panjang Dengan panjang tertentu Yang sudah terpaksa konektor di dua ujungnya Seperti gambar di samping Jadi kabel patch cord itu biasanya sering kita temui Warnanya biasanya kuning Kabel ini lentur sekali Tidak seperti kabel drop Kabel echo yang kaku Kabel ini digunakan untuk menghubungkan Angkar perangkat atau kekondisi telekomunikasi Patch cord adalah kabel serat indoor Yang dipakai hanya untuk di dalam ruangan saja Ada yang simplex atau berinti satu Ada juga yang duplex atau memiliki dua inti Single mode dan multi mode Patch cord merupakan patch cord mampu nyanyi Banyak sekali jenis konektor Jadi lihat di gambar samping Konektornya ini beda-beda Sesuai dengan kebutuhan Mau dipasang ke perangkat apa Karena masing-masing perangkat memiliki Konektor yang berbeda-beda Patch cord ini bisa dipasang beberapa jenis konektor Jadi itu tadi pengenalan tentang kabel-kabel yang ada di fiberoptik Sekarang kita akan mempelajari tentang standar warna kabel Dari kabel fiberoptik sendiri Yaitu menggunakan standar EYAT-EYAT-98 Jika kita mengupas kabel fiberoptik yang memiliki jumlah core atau tube yang banyak Kita akan menemukan ada banyak warna di dalamnya Dan warna itu akan berulang-ulang Warna-warna kabel fiberoptik core ini sebenarnya adalah kode Yang akan mempermudah teknisi fiberoptik pada saat instalasi atau perbaikan Bisa kalian lihat di samping Ini ilustrasi dari gambar kabel ECO Dengan jumlah core yang banyak dan tube yang banyak Dia memiliki warna-warna tersendiri Yang merupakan kode buat petugas atau teknisinya Penggunaan warna ini secara internasional Sudah melalui kesepakatan standar EYAT-EYAT-598 Yang menggunakan dua belas warna untuk menentukan warna kabel fiberoptik core Kedua belas warna itu biasanya disingkat dengan nama Ini kalian boleh membuat singkatan tersendiri Tapi singkatan yang umum digunakan oleh orang-orang yaitu Biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih Kemudian merah, hitam, kuning, violet atau ungu Pink dan toska Ini dua belas warna yang harus kalian hafalkan Sesuai standar EYAT-598 Jadi urutan ini adalah urutan baku Tidak boleh digolak-balik Dari biru sampai toska itu urutannya harus sesuai dengan standar ini Nah ini tabelnya Jadi tabel ini Nah ini tadi ya Biru, orange, hijau, coklat, abu, putih, merah Hitam, kuning, violet, pink dan toska atau aqua Nah disini juga ada biru sampai toska atau aqua Nah angka 1 sampai 144 ini merupakan core Jadi kalau kalian menemui kabel dengan 24 core Maka dia akan terbungkus ke dalam dua tub berwarna biru dan berwarna orange Nah kabel core warna 17 itu akan berada di tub warna orange Tub warna orange Dan kabelnya berwarna abu-abu Seperti itu bacanya Saya akan jelaskan lagi agar lebih mudah Contoh kabel dengan 96 core Disini ada 96 core kabel fiber optic 96 core ini bisa kita analogikan seperti Jadi jampangnya kita ada 96 anak di suatu kelas Bu gurunya ingin membentuk 96 anak ini menjadi beberapa kelompok Untuk standar kabel FO Jadi dalam satu kelompok itu harus ada 12 anak Maka 96 ini akan dibagi 12 Menghasilkan 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 8 kelompok Masing-masing kelompok tadi kan berisikan 12 anak Nah masing-masing anak ini memiliki kode warna tersendiri Dari tadi Tadi ada biru, orange, hijau Itu tadi Dalam satu kelompok itu mereka memiliki warna masing-masing Nah kelompok-kelompok tadi Satu sampai delapan Itu juga memiliki warna Dari kelompok pertama berwarna biru Kelompok kedua berwarna orange Kelompok tiga berwarna hijau Dan seterusnya Sesuai urutan warna yang tadi Jadi saya ulangi lagi Dalam satu kelas dibagi dulu menjadi 12 kelompok Nah kelompok satu berwarna biru Di dalam kelompok satu yang berwarna biru tadi Itu ada 12 anak 12 anak tadi itu juga memiliki warna masing-masing Yang dimulai dari biru sampai oska tadi Jadi seperti itu Jadi kalau saya ingin mengetahui Mana Saya ingin mengetahui warna dari siswa saya yang ke-23 Itu bagaimana Jadi Nomor absen 23 Misalnya tadi saya bagi berdasarkan absen ya Nomor absen 23 itu pasti ada di kelompok 2 Karena Kelompok satu itu dari absen 1 sampai 12 Kelompok dua dari 13 sampai 24 Berarti kalau saya mau cari anak dengan nomor 23 Pasti ada di kelompok 2 Ya kelompok 2 yang berwarna orange Nah si anak ini Warnanya apa Warnanya Adalah Pink Warnanya pink Nomor 23 berarti warnanya pink Yang nomor absen 24 Yang nomor absen 24 berarti warnanya Tosca Jadi seperti itu Lanjut ke konektor fiber optic Konektor yang pertama Ini itu fiber connector Biasa disingkat dengan FC FC digunakan untuk kabel single mode Dengan keakurasian sangat tinggi Saat dihubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver Konektor ini menggunakan Sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur Sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain Akurasinya tidak akan mudah diubah Konektor jenis ini sangat mudah digunakan Tanpa slicer atau splicing tool SC Subscriber connector Digunakan untuk kabel single mode Dengan sistem dicabut pasang Konektor jenis ini tidak terlalu mahal Dan simple Serta dapat diatur secara manual Dan juga kecepatan pengiriman Akurasinya baik Bila dipasangkan ke perangkat lain Konektor ini juga sangat mudah digunakan Tanpa slicer atau splicing tool Seperti FC tadi Jenis yang ketiga adalah ST Strike kit Konektor ini sangat umum digunakan Baik untuk kabel multi mode Maupun single mode Sangat mudah digunakan Baik dipasang maupun dicabut Bentuknya seperti yang ada di samping ini ST Kemudian LC duplex Atau loosen connector LC duplex ini adalah serat single mode Dengan ukuran 9 mikron Yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh Dengan kecepatan tinggi Kabelnya yaitu duplex Ada 2 serat Seperti yang ada di gambar samping Ada 2 serat Yang berarti memungkinkan komunikasi sinkron antar perangkat Diameter dari claddingnya adalah 125 mikron Sekarang LC simplex Kalau tadi LC duplex Sekarang LC simplex Digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi Dimana beberapa serat berdiri di dalam ruang tertutup Konektor LC menggunakan ferul 1,25 mm Dengan mekanisme tab penahan yang serupa dengan konektor telpon atau RJ45 Jadi ada seperti ini Ada penahannya Seperti di RJ45 Sama seperti konektor DSC Bodi konektor LC ini berbentuk persegi Biasanya kalau ingin membuat LC simplex menjadi duplex Itu tinggal diikat saja 2 konektor diikat dengan klik plastik Konektor LC ini dapat digunakan dengan kabel single mode dan multi mode Mencocokkan konektor LC memiliki insertion loss sebesar 0,25 db Konektor E2000 Gambarnya seperti ini Konektor E2000 dengan mekanisme kopling push pull Menggunakan rana logam otomatis di konektor untuk melindungi sinar laser dan debu Konektor E2000 adalah satu dari sedikit konektor fiber optic Yang sudah dilengkapi dengan rana pegas Yang berfungsi melindungi ferul dari debu dan goresan Rana ditutup secara otomatis saat konektor dilepas Ini bisa mengunci kotoran yang kemudian dapat menyebabkan kegagalan jaringan Dan mengunci sinar laser yang berpotensi berbahaya Yang terakhir adalah konektor MU Konektor ini terlihat seperti miniatur dari konektor SC Dengan seru 1,25 mm Dengan desain push pull yang sederhana dan bodi miniatur yang ringkas Konektornya terdiri dari rumah plastik Konektor MU adalah konektor optik yang diminiatur dan dikembangkan dengan aplikasi kepadatan dan kinerjanya Berikut materi tentang kabel fiber optic Kita sudah menyelesaikan materi ini Selanjutnya kita akan lanjut dengan membahas tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk instalasi kabel fiber optic Sekian dari saya Semoga materi ini bermanfaat Dan bisa kalian Dan bisa kalian pahami dengan baik Saya Ahri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!